oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo kawan-kawan anda berada kembali lagi berjumpa bersama mengagi semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebikiran selalu menjuta kita semua amin ya walaupun Alhamdulillah kembali lagi mengakhir berkesempatan untuk berbagi sosok SKB CPNS yang kita persahabatan untuk menghadapi SKB CPNS beberapa hari ke depan dan bahkan mungkin kawan-kawan ada yang sudah melaksanakannya hari kemarin ataupun hari tadi untuk kawan-kawan yang akan menghadapinya kawan-kawan bisa mari kita gunakan waktu yang singkat hati ini dengan berbanyak berbaca banyak berlatih banyak-banyak kalau berberdoa juga dikonkannya karena jangan sampai hanya kita mengandalkan kemampuan atau kecerdasan otak kita saja karena di Dendemah menentukan di Allah subhanahu wa ta'ala amin ya mudah-mudahan berikan yang terbaiknya untuk kita semua amin gitu kawan-kawan ya oke kawan-kawan dalam kesempatan kali ini maki akan membahas EPR SKB grup PAI berdasarkan informasi yang berdar dan ini sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan dan salah satunya ini adalah disini tentu ansoal PAI katanya kawan-kawan ada pedagogik otomatis pedagogik itu ada ya Quran dan hadis rukun haji sejarah penekan pesukan muslim india perika sejarah selalu yang melakukan Konstantinopel nah perutu kali ini kawan-kawan maki hanya akan membahas yang dua dulu ya tentang Quran dan hadis gitu untuk lainnya coba akan menyusua dan juga kawan-kawan boleh mencari referensi lain dan terkait dengan materi-materi ini dan juga matemati lainnya gitu baik di sini selesikan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya tebu atau sesuatu gitu ya selalu dipermaskannya semuanya disemui pus solution biar apa iya betul biar inspirasi itu kanannya soalnya kayak gini nih perhatikan ayat dibawah ini wujqohna rubbuka lil malaikati bla 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 pertanyaannya adalah pertanyaan ayat yang benar untuk melakukan ayat diatas adalah bla 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 a-bata barukallahu ahsan wal khalikin b-wama khalaqdul jinna wal insa c-inni jailung filardi khalifah di fiza zamta fata wakal Allah i-istajabu lirubbihim wakomu salat saki bagaimana nah ke kan kawan cara cepatnya seperti yang kejanjikan tadi ini soal dari serta dengan cara cepat menjawab soalnya jadi cara cepat menjawab soal kita pertama kawan-kawan jangan dibaca dulu ininya langsung kita ke pertanyaannya apa ternyata yang dimau soal adalah potongan ayat yang benar baru ke sini lihat ke sini jadi triknya itu dari jangan dilubatnya ini dulu tapi langsung ke maunya soal apa omonya soal adalah mencari potongan ayat yang benar dari mana dari ayat wajqohna rubbukali malaika nah kalau kita tidak mengetahui is ayat selanjutnya maka trik menjawabnya kita harus tahu terjemahannya wajqohna dan berpilman rubbukali malaikat isa Tuhanmu kepada para malaikat apa kira-kira patabarukallahu asalul khalikin ini kayaknya patabarukallahu asalul khalikin nah ini kayaknya kurang ini ya omakalatul jinnah walinsa inna bukan apalagi ini bukan ya patabarukallahu ini juga kayaknya bukan ini jailung nah seapabila Tuhan itu kan Allah sebenarnya berpilman kepada malaikat apa sesungguhnya aku jailung filar di khalifah sedang menciptakan sudah aku menciptakan apa di muka bumi ini seorang khalifah itu manusia nah kemungkinan ini sih eh cek gitu ya faidah aja minta patawakallahu apabila kamu telah memperlukan dekat bertawak kepada Allah ini gak nyambung ya istajabu dilobihim waqomu sholat enggak ya enggak mungkin jadi enggak memperintahkan sholat ini kepada malaikat nah jadi ini juga bro jadi kalau begitu jawabannya berikutnya mana yang cek begitu kan kan ansen tidak bisa jadi mantap gitu karena cara cepatnya ya next nomor cu nih perhatikan tapi berikut nah pasangan lapaz dan hukum tajwid yang tepat adalah bla 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 A5 dengan D B4 dengan E Oke jadi cara cepatnya pertama kita lihat dulu kesini Oh pasangan lapaz dan hukum tajwid yang diinginkan mana lima dengan D katanya lima dengan D Syaiyung Qadir di idhar Oh ini enggak jelasnya penyaruh ini ihpa ya Syaiyung Qadir ini ifpah harusnya ini harusnya ihpa akai itu kan kan ya empat eh bikumullahu jamiah empat eh ihpa bikumullahu enggak ada enggak ada jamiah enggak ada jamiah disini beraslinya tomat demi bikumullahu enggak ada ya bukan ini wrong berarti kawan-kawan tiga al-khayrot ah alif lam komariah bisa jadi nih kenapa karena alif lam komariah nih al-khayrot ini mantap ini bisa jadi ya kayak simpan dulu dua C wijhatun huwa dua C aja IJ wadwaj mutasi Oh apalagi ini bukan ya kalau mau ini bijatun itu ini tetap udhar ya ini apa domahtain menghadapi hak huruf idharabat harusnya dihidhuat di harusnya 2d2 gede harusnya satu kebe walikuliwujhatiw kebe idham bila guna bukan ya ini idkombi laguna walikuliwujhatiw tanwin eh ya sorry kasarotain menghadapi wawu apa itu ini hukum nomati dan tanwin ya menghadapi wawu harusnya bukan idkombi laguna tapi idkombi guna harusnya ya jadi bukan bila guna tapi biguna lahnya harus dihapus baru benar ah jadi yang b yang e juga wrong kalau mau ini gombi guna kalau bila guna itu nun dan tanwin ya menghadapi huruf idkombi laguna nya apa lam dan roh jadi kalau misalkan malam nah baru ini idkombi laguna malam ha kalau ini bukan idkombi laguna tapi biguna harusnya tanwin menghadapi wawu itu ya jadi kalau begitu jawabannya apa itu yang C begitu kan kan ansin ini bisa dimantap kalau anak berikutnya perhatikan Quran surat al-jumwa ayat 10 berikut ini nah jadi pertanyaannya kawan-kawan ya cara cepatnya langsung aja ke sini ada jadi pertama ada pidulian sebenarnya semuanya besok lusin biar apa iya betul biar inspirasi gitu kan ya kalau mau dibaca gini manualnya gini ini cara mengadakannya faidah kudiatis salatu pang tashiru fil ardi wabdaku mingfadlila wadkurulloha kathiru la'alakum tatuflihun jadi ini perintah tentang Allah sebenarnya menyeru kita untuk mendirikan surat jumat gitu dan memperbanyak dikir kepada Allah supaya kita menjadi orang yang beruntung jadi kawan-kawan harus banyak berdikir biar apa biar menjadi orang yang beruntung biar orang jadi menjadi orang yang laki hoki kita jadi hoki itu keberuntungan itu sebetulnya harus dicari harus dicari diperjuangkan caranya gimana wadkurulloha kathiru kita dan meninggalkan itu apa dan buat faidah kudiatis salat dan mendirikan sholat lalu banyak berdikir dan bersebalan di muka bumi Insya Allah kita akan beruntung nah makanya supaya beruntung nanti ditesnya kita jadikan sholat kemudian banyak dikir dari sekarang maka Insya Allah nanti kita akan beruntung dan terus jadi PNS tahun ini amin gitu kawan-kawan ya demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya Rija terlalu berselangat dalam bekerja sebagai supir angkot sampai-sampai ia melupakan sholat Jumat ah ini enggak boleh ini jelas suatu kebisaan yang buruk gitu ya terlihat baik yang merupakan kewajiban seorang muslim dari wacana tersebut etos kerja yang sesuai dengan Al-Qur'an surat al-jum'at sebut di atas adalah nah jadi gini kalau trik membacanya langsung aja ke sini kawan-kawan dari wacana tersebut etos kerja yang sesuai dengan Quran surat al-jum'at apa Oh ini suratnya ini tentang perintah surat Jum'at ada kita mendidikan surat Jum'at kemudian berdikir kepada Allah supaya menjadi beruntung mana nih baru cari keopsin bekerja keras agar mendapatkan keuntungan sebanyaknya ini jelas salah jadi sebetulnya enggak usah harus bekerja bekerja keras perlu tapi bukan untuk mencari keuntungan sebagainya kita niatkan aja kerja itu untuk ibadah itu karena kerja itu perlu kita ketahui kawan-kawan kerja itu dari ibadah nah ketika kita mengerjakan surat itu karena ibadah maka Insya Allah segala sesuatu yang kita kemudian tidak akan terasa berat video lebih beratnya rindu dilangan kemudiannya gitu yang sorry just kidding ya bekerja keras dan cerdas sesuai waktu yang tetapkan nah bisa jadi bagaimana sesuai dengan target yang telah ditulukan bisa jadi bekerja dengan melibatkan orang lain agar cepat saya ini merong kalau tujuan yang cepat selesai salah itu ya kalau bertujuannya agar menghasilkan karya yang baik baru boleh collab itu ya bekerja sesuai kemampuan dan kalian yang memilikinya ini jelas salah jadi antara bekerja keras dan cerdas selesai waktu yang telah ditetapkan bekerja dengan selesai target yang tertukar ini juga enggak ya jadi yang paling tempat yang baik jadi harus kerja keras cerdas sesuai dengan waktu yang takkan jadi kalau waktunya sholat sholat gitu kalau waktu Jumat Jumat dulu ya jangan kita menghabiskan waktu untuk bekerja kesannya tanpa tanpa beribadah-ibadah itu jelas saya yang salah pada kenapa karena di dalam diskusi Allah sebetulnya berfirman untuk kita selalu menyembah apa sorry memperbanyak kita dengan dikir dan mengingat Allah sebetulnya jadi kalau kita bekerja terus-menerus maka Allah akan sibuk di tangan kita dengan pekerjaan tersebut tanpa mencukupi kebutuhan kita beda kalau kita bekerja keras dan waktunya sholat kita sholat waktunya beribadah kita beribadah waktunya mengingat Allah kita beringat Allah maka Allah akan cukupi tangan kita dengan keperluan kita kita jadi Allah akan tutupi keperluan kita kebutuhan kita itu kawan-kawan ya maksudnya jadi kalau kita bekerja tanpa mengingat Allah maka Allah hanya akan penuhi tangan kita dengan sibukkan tapi tidak menutupi diri kita dari kecukupan beda kalau kita bekerja keras dan cerdas lebih waktu yang ditetapkan ini artinya kita mempandai mengatur waktu maka nanti Allah tutupi kesibukan kita dan tutupi kebutuhan kita gitu kawan-kawan ya nah itu Hansen ini bisa mentaf kalau mantap next soal nomor 4 langsung triknya kesini pertanyaannya apa perilaku yang sesuai sebagai wujud iman kepada kitab suci Al-Quran berdasarkan saya sebut adalah A bisa langsung kesini jadi catik menjawabnya ya menguruk pasir pantai untuk pembangunan B membuang limbah di sekolah C membuat rumah di bantaran kali E membangun pilar di hutan lindung menggunakan kata sebelumnya menguruk pasir untuk pembangunan Iya kalau pasir dikeru terus-menerus ini kan akan merusak alam ketika ini jangan membuang limbah di sekolah di selokan apalagi ini nanti benyebukan banjir membuat rumah di bantaran kali apalagi nanti mau tersebut banjir kita cari kalau mau di terbang jadi boleh di sana mau pilar di hutan ini juga enggak menggunakan kertas penuhnya ini bisa jadi coba kita cek ya Al-Quran mengajarkan tentang cara memelihara lingkungan hidup Wow ternyata tentang pemeliharaan lingkungan hidup lu bener kan kau membuang limbah nih dia tidak memelihara lingkungan hidup menguruk pasir juga enggak membuat rumah di bantaran kali juga enggak eh seperti pada surat aroma atau 1-2 pada air tersebut dinyatakan bahwa kerusakan yang ada di darat dan laut terjadi karena perbuatan manusia sebagai makhluk yang menghuni bumi betul kan wanya jadi segala bencana yang turunkan kes di bumi ini bukan hanya sekadar takdir semata melainkan ulah tangan kita sendiri yaitu salah satunya adalah dengan tidak mengikuti aturan yang ada gitu kayak skopit sekarang nih kopi kalau kitanya don't go anywhere ya pergi kitanya tidak pergi kemana insya Allah aman gitu tapi kalau kita pergi kemana-mana kelujuran tanpa menggunakan protokol kesehatan ditahapkan tidak pakai masker tipe pakai apa makanya jelas sekali asal antarawan sekali untuk kita gitu kan kan kita mau ada di kerumunan bisa karena itu kerusakan ya kejadian tersebut karena ulah tangan kita sendiri gitu ya harusnya yang mana menggunakan kertas seperlunya jadi kertas itu sepuluhnya itu atau penggunaan seteropom sewajarnya enggak memenalisi penggunaan seteropom misalkan ya gunakan bahan-bahan yang bisa didaur ulang seperti daun gitu kan jangan plastik ya itu maksudnya gitu kan kan jadi jadi secara cepat menjawabnya langsung ke sini bisa langsung ke sini ternyata bisa dijawabnya tanpa kita membaca semua begitu kan Aan Sen hidup-hidup ini seri mantap kalau mantap next soal nomor 5 disini selesakan semua masalah namun pemasannya minyak teh botol sosial gitu ya selalu diberusaha di suman jadi semangyipu solusi yang berapa iya betul biar inspirasi gitu kan soalnya kayak gini langsung nih cara cepatnya langsung ke sini karena maki janjikan cara cepat menjawabnya langsung aja ke sini pernyataan di atas yang termasuk perilaku beriman kepada para rusul Allah adalah Oh berarti cari disini yang merupakan perilaku beriman kepada rusul ini cara cepatnya mematuhi kebiasaan yang sudah dilakukan keluarga bisa jadi ini menumbuhkan sikap menerimakan ketentuan menumbuhkan sikap menerimakan ketentuan bisa jadi pakai ini mengimani kebadan ajaran di barusul ini yang paling tepat ini mematuhi kebiasaan yang lakukan ini kurang-kurang ke sorry kor yang tepat ini karena enggak bukan beriman kepada rusul berarti mengimani kebadan ajaran di barusul menumbuhkan sikap menerimakan ketentuan bukan takdir itu harusnya kemudian meyakini tugas peranan fungsi sebagai manusia enggak ya menjadikannya sebagai contoh tolong dalam hidup harus jadikan sebagai tolong dan berarti kalau begitu yang benar-benar Oh ini suri lima benar ya berarti nomor tiga sama nomor lima cek di option yang tiga lima Oh ada ternyata yang a begitu karuan ansen ini menjawab di jadis ini mantap gitu ya mudah kan ya mudah kenex soal nomor sik nomor sik ada berapa soalnya ada tujuh hanya tujuh soal Oke nomor enam dua soal lagi Oke pertama ya udah kita hadapi dulu ini menjadi semuanya besolu semuanya semuanya dulu kita solution berapa iya betul biar inspirasi gitu kawan-kawan ya langsung ke permasalahannya apa berdasarkan masalah di atas berikut ini berlaku yang menjadikan beriman kepada hari akhir kecuali awas dan kecuali paling mudah kalau kecuali berarti mencari yang salah gitu ya tugas kita adalah mencari kesalahan boleh enggak boleh gitu kalau soalnya itu ya tapi kalau mencari kesalahan orang lain enggak boleh seperti mencari kesalahan akhir itu enggak boleh kelas galang dilarang keras itu ya itu enggak baik menurut agama gitu kan-kawan mencari kesalahan orang itu enggak baik kita mencari dari kesalahan sendiri aja kita mohon sabah diri itu kalau nih apanya sudah kita perbuat di hari ini yang menyebabkan Allah merukakan kepada kita Nah itu Astagfirullah hadim rajak istighfar ya semoga kita diampuni Allah SWT gitu A memperbanyak berbuat baik karena kelak akan mendapatkan balasannya Oke bisa jadi ini B mengin kecuali kan Oh ini benar berarti menghindari perilaku tercelak karena selalu diawasi oleh kedua melekat benar meneladani Rasulullah sohlam sebagai penutan dan uswatun hasanah benar hidup dijalani secara bebas karena setiap manusia menjadi warga yang merdeka Wah ini bebas nggak boleh nggak boleh kita main bebas segala itu ya kita enggak sholat misalkan karena hidup bebas enggak boleh nah itu jelas bro berbuat kebaikan itu ada ukurannya terbilang dan ada batasannya berbuat kebaikan itu ada ukurannya berbilang dan ada batasannya bisa jadi sih ini ya manusia akan dibangkitkan pada di kiamat kelakya mulbaat itu keadaan manusia pada saat itu tergantung pada ama perbuatannya di dunia benar berbuat kebaikan itu ada ukurannya oke berbilang dan satu contoh berbuat kebaikan ada ukurannya kayak gini kalau kita sedekah berarti sedekah yang baik itu tidak dilihat orang lain gitu kawan-kawan ya berbilang jadi berbilang itu contoh boleh dikirkan Allah misalkan baca Bismillah seribu kali nah itu menyiksa gitu kawan-kawan ya tidak dianjurkan juga oleh Allah dan Rasulnya gitu ada batasannya maksudnya ada batasan di sana gitu ya jadi jangan baca Bismillah seribu kali itu satu juta kali itu menyiksa diri kita kenapa karena ada hak untuk diri kita itu untuk fisik jasmani kita ada hak untuk rohani kita jadi untuk rohani kita ya kita memang harus berjikir kepada Allah tapi ada hak untuk jasmani kita jangan sampai menyiksa diri gitu puasa apa misalkan saya dalam satu bulan penuh tiap bulan satu tahun penuh itu enggak bahwa itu memang kebaikan tapi ada ukurannya enggak harus buasa 365 hari itu menyiksa diri kita menjauh diri kita sendiri itu gak boleh kawan-kawan jadi ini juga benar nah karena tanyakan kecuali berarti yang dikankan kawan-kawan ya hidup dicari secara bebas nah enggak boleh kita enggak boleh hidup bebas enggak boleh hidup bebas ada aturannya karena setiap yang kita kerjakan ada pembalasannya gitu kawan-kawan kita contoh kecil misalkan aja kita mengomentari orang lain misalkan baik itu di Facebook media sosial mengajak orang atau bikin status untuk menyendiri orang itu enggak baik itu udah ada bahasannya sekalipun kita hanya menulis saja kawan-kawan ha gitu tapi beda ketika kita mengapa ya memberikan ucapan selamat kepada orang terus menghargai karya orang lain misalkannya di di beda sosial apapun itu setiap orang lain terhibur dan merasa puas dengan apa yang sudah kita kerjakan maka jauh kita akan dapat belasannya Kenapa karena barang siapa yang berbuat kebaikan kepada orang lain maka kita pun sebetulnya sedang berbuat kebaikan kepada kita sendiri itu kawan-kawan ya oke and send next kalau and send ya nomor tujuh dan yang terakhir leska nomor msd imaki hanya bisa berbagi tujuh nomor dulu yang calon nanti pertemuan berkerja akan selalu di-update baiklah gitu ya langsung aja pertama ada pidulian siniman jadi semuanya perso lusin berapa Iya betul berespirasi gitu katanya langsung sini secara cepatnya penyataan di atas yang menunjukkan contoh berlaku beriman kepada kodo kodar ya Allah subhanallah ada penyataan nomor kodar nih berarti langsung ke sini jadi ini enggak usah dibaca juga enggak apa-apa itu secara cepatnya akil nah namanya disini selalu gembira sekalipun dia anak seorang tukang ojek Wah bagus ini berarti harus gembira meskipun dia tukang ojek jangan bersedih hati itu dan bersyukur gitu karena sudah diciptakan kalau semesta ini kita harus bersyukur makanya kita sudah sehat walaupun kita anak tukang ojek penting kita sehat kita cerdas gitu kan itu dan lima yang tidak ternilai jadi lebih kuat kadiban gitu kan aja akal get belajar dan rajin ibadah meskipun ia anak seorang pemulungi harus begitu jadi walaupun kita anak orang yang enggak mampu kita harus rajin belajar biar kemudian ibadah berdoa kepada Allah agar kita bisa merubah keadaan gitu jangan menyesali keadaan akil meratapi kematian orang tuanya sehingga ia jatuh sakit wah ini enggak boleh karena kematian itu takdir kawan-kawan kebeldirat tapi tapi doakan gitu aku tak pernah mengeluh menghadapi cobaan hidupnya yang betul-betul wah bagus ini jadi menghadapi cobaan enggak pernah mengeluh di medsos dimanapun ia berada gitu enggak boleh tapi berdoa kepada Allah agar Allah segera menghilangkan dan melenyapkan cobaan itu dan menggantinya dengan kebahagiaan begitu kan harusnya aku Allah akal akhir aku 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 nekat penuh diri wah apalagi ini kalau tidak kuat menghadapi penderitaan hidup enggak boleh tapi berdoa bangun sepertiga malam tahajud minta persolusi kan tadi itu akan memberikan solusi dari pemasaran hidup yang kita hadapi kawan-kawan ya jadi kalau begitu jawabannya yang mana yang benar baliman kondar adalah yang mana nih satu benar satu kalau ada yang mana yang salah nih aku bernekat bunyi karena tidak kuat menghadapi benar itu 5 salah nih ada yang ada 5 salah 5 salah 5 salah 1231 akil 233 oke salah beti ada tiga juga salah ada tiganya juga salah ini ini ada tiganya ah yang benar ini ya 124 124 berarti kalau gitu jawaban yang berlebihan C begitu kawan ansen ini ya minap jadi disini mantap